Kegagasan utamanya Yang banyak dikenal orang Beliau nulis di harian secara berkala tentang sosialisme Islam Ini yang diidealkan Karena bagi Pak Cokro kekuatan paling besar di Indonesia Meskipun zaman itu belum jadi Indonesia Yang mungkin mempersatukan adalah Islam Diakui atau disangkal tetap identitas yang seragam Paling mayor yang bisa jadi modal untuk bersatu itu identitas namanya Islam Kalau kita semua bersatu yang muslim-muslim itu luar biasa Katanya Pak Cokro Ini sumber daya yang luar biasa Harus kita kelola dengan baik Makanya sosialisme pun sifatnya Islam Sosialisme Islam itu bukan sosialisme gaya barat Ajalannya karmak dan kawan-kawan Terus dikasih visi Islam Tidak begitu katanya Pak Cokro Ajaran Islam itu sendiri sudah sangat sosialis Bagi yang mau ngaji Coba dicek Al-Quran Dicek pri kehidupan Rasulullah Sunnahnya Semuanya coraknya sosialis Jadi sosialisme itu justru cirinya ajaran Islam Jadi bukan belajar kalmak terus diislamkan Tidak begitu Jadi kalmak sendiri kan sudah sangat islami Jenggotnya aja sudah sangat Tidak jadi bukan begitu katanya Pak Cokro Tidak dia ngertik Kalau nanti di belakang dia ngertik Ngertik maksisme, ngertik sosialisme gaya barat Tidak katanya Pak Cokro Islam itu sudah sangat sosialis Maka jalankan Islam secara konsekuen Lahirnya sosialisme Jadi Kalau sama kapitalisme tidak Tidak sinkron Tidak nyambung Dari banyak ayat konotasinya katanya Pak Cokro Meskipun di salah satu tulisannya Untuk menyebut apa sih sosialisme itu Paling tidak ada tiga komponennya Yaitu kemerdekaan Persamaan Persaudaraan Liberty Equality Dan fraternity Ini barat sebenarnya Baunya Tapi katanya Pak Cokro Tidak itu bukan barat Islam itu sudah kayak gitu Prinsipnya sejak awal Islam itu membebaskan Coba dilihat Perjuangan Para nabi Termasuk nabi Muhammad Sejak awal Visinya kan satu Membebaskan Dari Kungkungan Aristokratisme Kures Dari Kebertuhanan yang tidak masuk akal Yang politeis Dari Banyak Semua dibebaskan Termasuk perempuan kan dibebaskan Secara luar biasa Oleh nabi Termasuk Budak-budak yang dibebaskan Kasta-kasta dalam masyarakat Semua dihapus Persaingan antar Suku Persaingan antar kobila Semua dihapuskan Sangat islami Jadi prinsip liberty itu Prinsipnya islam Membebaskan Kok ada islam Malah membelenggu Mengungkung Ada yang salah Dalam pemahaman kita Atau cara kita Menerapkan islam Atau jangan-jangan Kita sendiri Yang membelenggu Diri kita sendiri Karena prinsip dasarnya Islam itu Liberty Membebaskan Tauhid itu sendiri kan Sifatnya membebaskan Dan egaliter Persamaan Tauhid itu kan juga Sangat persamaan Tauhid itu kan isinya Cuma dua Hidup ini Kholik sama makhluk Semua yang bukan makhluk Semua yang bukan kholik Pasti makhluk Dan sebaliknya juga begitu Aku Dan dia Dan engkau Dan semua manusia yang lain Itu sejajar semua Semuanya makhluk Di atas itu Baru ada kholik Tidak boleh ada makhluk yang lain Kita taruh di atas kita Itu lawannya Tauhid Namanya syirik Jadi persamaan itu Justru ajaran dasarnya Islam Equality Itu justru Nyawanya Ajaran Islam Dan yang ketiga Persaudaraan Fraternity Brotherhood Kita semua saudara Nabi itu Zaman itu Kan sering Mempersaudarakan Antara muajirin Sama ansor Antara buddha Sama yang merdeka Banyak sekali Kerjaannya Nabi Mempersaudarakan Lawannya kita hari ini Hari ini kita sering Nyari musuh Yang sudah saudara Kita anggap musuh Hari ini kita ngomong Aja gak berani Khawatir dilaporkan Itu menunjukkan Kita gak saudara lagi Kalau sesama saudara Itu kan Saya bilang di permaafan Kemarin No sorry No thank you Itu formalisme Dalam pergaulan Sorry dan thank you Kalau kita sudah saudara Ada saudaranya salah Ya dimaklumi Kalau ada Space-nya Ya dimaafkan Kemudian diluruskan Kalau keliru Gak pakai terima kasih Gak pakai maaf Wong sama saudara Sekarang kita ngomong Aja kan takut keliru Begitu keliru Urusannya polisi Orang bilang Maaf saya salah ngomong Saya hilaf Gak peduli Pokoknya salah Salahmu sendiri Gak ikut kelompokku Kalau ikut kelompokku Tak maafin Kalau beda kelompok Gak kamu pokoknya keliru Kan kita mentalnya Begitu hari ini Gak ada beratur Nabi capek-capek Membangun persaudaraan Kita dengan santainya Mecah-mecah Bikin hijab sendiri Antarsaudara Nah itu Sebenarnya diantara Kritiknya Cokro Islam itu Dia Liberty Equality Dan fraternity Tiga komponennya Sosialisme Terus Ini tadi yang saya bilang Apa sih yang salah dari Mak Katanya Cokro Kesalahannya Mak adalah Mengingkari Tuhan Dan fokus hanya Pada materi Dan itu Pasti bukan kita Katanya Mak Agama itu Hanya untuk Mengalihkan perhatian Kelompok budak Kelompok buruh Jadi Agama itu Sumber masalah Padahal Dalam Islam Tidak begitu Agama itu Sumber solusi Jadi kalau hari ini Agama sering Jadi sumber Masalah Posisi kita Kayak Kelompok Mak dan Kawan-kawan Justru Memposisikan agama Jadi sumber Masalah Harusnya agama itu Sumber solusi Ada masalah Kita lari ke agama Kira-kira apa Jawaban agama Hari ini Sebaliknya Agamanya yang Jadi masalah Terus kita Larinya kemana Iya kan Maksudnya larinya Ke kalmak Jadi Dikritik oleh Pak Cokro Jadi Kalmak keliru Kita tidak mungkin Ikut kalmak Karena kita Percaya Tuhan Tidak sekedar Sebagai pelarian Kalau di Maksisme Nyamat Tuhan Jadi pelarian Belaka Justru Islam itu Solusi Dari Kolonialisme Dari Penjajahan Solusi Dari Feudalisme Karena Islam Mengajarkan Kesetaraan Persaudaraan Dan Kebebasan Nah ini Gagasan itu Rasanya Kayak gagasan Hari ini Aktual Sekali Ya memang Beberapa kalangan Kan menghidupkan Lagi Cara berpikir Seperti ini Meskipun Jauh sebelumnya Ternyata Para founding Fathernya Indonesia Sudah punya Gagasan-gagasan Jernih Semacam ini Makanya rugi Kalau kita Melewatkan Mereka Banyak Mutiara Yang bisa kita Ambil Dari mereka Terus Nah Ya karena Meskipun Mengkritik Maks Bukan berarti Karena Maks Mengkritik Kapitalisme Bukan berarti Terus Pro-kapitalisme Cokro Tetap Juga Anti-kapitalisme Kenapa Kapitalisme itu Pasti Tidak Islam Buktinya Apa Islam Antipati Terhadap Yang namanya Riba Riba itu Bahasa Kasar Dari Mengambil Keuntungan Dari orang Yang tidak Berdaya Tidak Punya Jalan Lain Karena Dia sedang Butuh Itu kan Bahasa Kasarnya Riba Iya nanti Debatlah itu Hari ini Tentang Apa Bang Itu Riba Itu Urusan Mudebato Dewi Tapi yang Jelas Sosialisme Versi Pak Cokro Dia Mengkritik Praktik-praktik Penghisapan Penindasan Memanfaatkan Kelemahan Orang lain Untuk Keuntungan Kita Kalau Bahasa Agama Kedoliman Di level Apapun Itu Dikritik Habis-habisan Pak Cokro Dan Islam Antikapitalisme Contoh Paling Kelihatan Adalah Ketika Nabi Menyuruh Membebaskan Para Buddha Bukti Bukti Paling Nyata Dari Penghisapan Penindasan Pendoliman Pada Manusia Itu Fenomena Yang Disebut Perbudahan Manusia Bisa Diperjual Belikan Yang Beberapa Waktu Lalu Dipraktekan Oleh Kelompok ISIS Yang Ada Pasar Buddha Tawanan Tawanan Perang Yang Dijual Jadi Perempuan Perempuan Dijual Tinggal Beli Punya Uang Berapa Kamu Besarnya Uang Menentukan Kamu Beli Yang Tipe Apa Kan Begitu Oh itu Atau Jangan Jangan Kamu Suka Yang Kayak Gitu Kalau Mengandalkan Pendekatan Personal Tidak Mampu Saya Beli Aja Jadi Itu Fenomena Perbudahan Ini kan Jual Beli Manusia Dan Oleh Islam Via Nabi Muhammad Ditentang Habis-habisan Bahkan Secara Bertahap Dihapuskan Kalau ada Kesalahan Tertentu Perilaku-perilaku Menyimpang Tertentu Di antara Dendanya Kalau diislamkan Banyak itu Membebaskan Buddha Karena memang Islam Anti penindasan Dan kapitalisme Itu Sifatnya Menindas Oke Silahkan Kamu Analisis Sendiri Indonesia Hari Ini Kapitalis Apa Bukan Itu Diskusi Yang Lain Kapan Kapan Kita Kalau Ada Waktu Kita Ngomong Mungkin Di Adam Smith Atau Di Siapa Kita Ngomong Kapitalisme Seperti Apa Meskipun Katanya Fukuyama Tidak Bisa Sudah Selesai Kapitalisme Selesai Dalam Arti Tidak Akan Ada Perkembangan Selanjutnya Akan Terus Kapitalis Kalau Sudah Kapitalis Sudah The End Of History Akhir Sejarah Kita Jadi Yang Bisa Mengakhiri Kapitalis Jumat Kiamat Jadi Yang Mengkritik Kapitalisme Juga Masuk Dalam Sistemnya Jadi Agak Susah Keluarnya Jadi Ya Sudah Kapan Kapan Kita Ketemu Sama Fukuyama Dan Kawan Kawan Terus Nah Sekarang Kita Lihat Di salah satu Tulisannya Pak Cokro Bilang Ngapain sih Harus Bikin Sosialisme Versi Islam Karena Islam itu Pasti Bagus Misalnya Dari Definisinya Saja Sosialisme Cara Islam Itu Tujuannya Di kata-kata Islam itu Sendiri Yang Yang pertama Aslama Pasrah Tunduk Jadi Sosialisme Islam Membentuk Masyarakat Yang Beriman Yang Patuh Yang Tunduk Pada Perintah Tuhan Nya Masing-masing Jadi Bikin Bikin Orang Yang Percaya Pada Tuhan Percaya Pada Tuhan Itu Bikin Manusia Optimis Ketundukan Pada Tuhan Itu Bikin Manusia Kuat Karena Manusia Itu Kalau Mengandalkan Dirinya Sendiri Dia Akan Ketemu Hakk Dirinya Sebagai Orang Yang Lemah Kenapa Manusia Hanya Bisa Mengendalikan Proses Tapi Tidak Menguasai Hasil Itu Kan Lemah Kamu Belajar Tidak Jaminan Pinter Kamu Kerja Tidak Jaminan Kamu Kaya Ini Kan Kamu Tidak Menguasai Hasil Maka Untuk Tetap Bikin Kamu Optimis Kamu Butuh Tuhan Butuh Kepasrahan Butuh Ketundukan Kita Orang Yang Berjuang Kehilangan Tuhan Itu Gampang Putus Asa Kenapa Karena Gagal Itu Di Depan Mata Kalau Sukses Jauh Dari Pandangan Jadi Lebih Mudah Gagal Daripada Sukses Manusia Itu Lemah Kalau Tidak Punya Tuhan Kita Sudah Walau Alam Bisawab Sejak Lama Kamu Ngaca Aja Kan Kalau Tidak Ingat Tuhan Mungkin Kamu Sudah Putus Asa Ya Kan Tapi Tenang Masih Ada Tuhan Meskipun Kayak Gini Insya Allah Kan Gitu Jadi Oke Terus Jadi Aslama Jadi Menguatkan Manusia Dengan Cara Pasrah Pada Tuhan Terus Salima Salima Itu Selamat Dirinya Selamat Dan Menyelamatkan Itu Islam Islam Pasti Tidak Merusak Karena Dari Kata-kata Dasar Agamanya Saja Dia Salima Kalau Ada Orang Islam Yang Merusak Perlu Dipertanyakan Nama Agamanya Sampean Islam Beneran Apa Enggak Kok Bikin Susah Terus Ya Nabi Kan Bilang Cirinya Orang Islam Itu Kalau Orang Merasa Aman Dari Perlakunya Dan Juga Dari Mulutnya Kalau Orang Takut Deket-deket Sama Kamu Jangan Deket-deket Dia Suka Menyakiti Ngomong Nyelekit Islam Perlu Dipertanyakan Karena Orang Islam Itu Makna Katanya Saja Sudah Menyelamatkan Kemudian Salmi Atau Silm Silmi Ada Silmi Di Sini Kalau Silm Itu Artinya Kedamaian Atau Kerukunan Jadi Tidak Usah Bilang Islam Itu Cinta Damai Lu Islam Itu Artinya Sudah Damai Jadi Dari Kata-katanya Saja Dengan Sosialisme Islam Pak Kalau Ingin Islam Itu Orangnya Tunduk Patuh Pada Tuhan Menyelamatkan Dan Dia Sendiri Juga Selamat Kemudian Cinta Damai Karena Kita Rukun Ya kan Bareng-bareng Rukun Dengan Damai Dan Yang Terakhir Sulam Sulam Itu Artinya Tangga Atau Sulami Maksudnya Tangga Apa Orang Islam Itu Dia selalu Naik Kelas Semakin Baik Semakin Baik Berarti Apa Tidak Sombong Tidak Merasa Dirinya Sudah Baik Sudah Final Tapi Ingin Meningkat Terus Dari Kata-kata Islam Jadi Aslam Salim Silem Atau Salmi Dan Sulam Itulah Islam Dari akar Katanya Sudah Menunjukkan Itulah Karakter Agama Kita Agama Yang Penuh Ketunduan Penuh Keselamatan Penuh Kerukunan Kedamaian Dan Ingin Selalu Lebih Baik Dan Lebih Baik Jadi Itu Di salah satu Tulisannya Pak Corkop Yang Sosialisme Cara Islam Itu Targetnya Kesana Jadi Tidak Merusak Yang Ditentang Praktek-praktek Anti Ketunduan Anti Keselamatan Anti Kedamaian Dan Seterusnya Jadi Tujuan Dari Sosialisme Islam Itu Empat Itu Di salah satu Tulisannya Pak Cokro Terus Dasarnya Karena yang digagak Sosialisme Islam Ya Dasarnya Banyak Dari Al-Quran Yang Pertama Ayat Bahwa Manusia Itu Hakikatnya Satu Kanan Nasu Umat Wahidah Jadi Manusia Itu Hakikatnya Umat Yang Satu Nas Nas Kalimatnya Tidak Cuma Muslim Tidak Cuma Islam Kita Semua Sesama Manusia Itu Hakikatnya Kan Sama Podo Podo Menung Sane Kalau Bahasa Jawa Umat Yang Satu Jadi Fitrah Kita Itu Fitrah Untuk Bersatu Bareng Bareng Memakmurkan Bumi Itu Dulu Yang Dibekalkan Oleh Allah Di Lauhi Mahfud Wada Nabi Adam Ketika Wah Alama Adam Asma Akul Rahasia Kehidupan Di Bumi Secara Perenial Abadi Itu Beberapa Yang Disebut Al-Quran Itu Wakanan Nasu Umat Wahidah Manusia Itu Umat Yang Satu Jadi Kalau Engkau Menyakiti Orang Lain Sebenarnya Engkau Sedang Menyakiti Dirimu Sendiri Karena Kita Makhluk Yang Sama Manusia Yang Sama Bahkan Sesama Muslim Nabi Bilang Kal Jasa Dil Wahid Seperti Satu Tubuh Jadi Aku Dan Kamu Itu Satu Tubuh Ya Mungkin Aku Kepalanya Kamu Yang Bagian Telapak Kakinya Apa Bagian Tapi Kalau Telapak Kaki Kena Duri Yang Pening Duluan Kan Kepala Mana Ada Kaki Pening Kan Tidak Ada Yang Ada Kepala Yang Pening Karena Kita Satu Tubuh Hari Ini Umat Islam Itu Seandainya Satu Tubuh Itu Tangannya Mukuli Sendiri Kepalanya Jawar Telinganya Sendiri Nyopoti Giginya Sendiri Itu Yang Terjadi Hari Ini Jadi Kita Menyakiti Diri Kita Sendiri Kalau Filosofi Al-Quran Lebih Tinggi Lagi Bukan Cuma Sesama Muslim Sesama Manusia Juga Begitu Kalau Kita Bunuh Bunuhan Sesama Manusia Itu Sebenarnya Kita Sedang Menyakiti Diri Kita Sendiri Kita Kal Jasa Dil Wahid Kita Itu Kayak Satu Tubuh Kalau Kamu Mbuli Temenmu Itu Sebenarnya Kamu Sedang Menyakiti Dirimu Sendiri Kalau Kamu Melecehkan Temenmu Itu Sebenarnya Kamu Sedang Melecehkan Dirimu Sendiri Itu Visinya Maka Islam Membangun Kebersamaan Bahwa Kita Itu Satu Jangan Egois Nyari Enaknya Sendiri Nyari Nyamannya Sendiri Banyak Saudara-saudara Kita Yang Sengsara Itu Banyak Dikritikan Oleh Pak Cokrot Terhadap Kelompok Feudal Terus Al-Quran Juga Mengajak Perdamaian Persatuan Dan Saling Kenal Al-Qujurat Ayat paling terkenal Itu kan Yang biasa kita pakai Untuk menjustifikasi Bahwa pacaran Itu ada dalilnya Itu kan ayat itu Wajah al-nagum Su'ubah Wa'kobaila Lita'arufu Ya Jadi Makanya Pacaran itu Kalau pakai Ayat itu Jangan Satu Suku Tuh Iya Karena Ta'aruf itu Su'ubah Wa'kobaila Jadi Bila beda Ya Apalagi Satu Kelas Oke Nggak Seru Mosa Emangnya Nggak bisa Yang lain Adanya Cuma Itu Satu Kelas Oke Jadi Allah memang Secara fitrah Menciptakan Karakter Ras yang namanya Manusia itu Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Su'ubah Wa'kobaila Tujuannya apa Ya biar saling kenal Saling komunikasi Saling kerjasama Kalau Seragam itu Mungkin Nggak ada Minat untuk mengenal Itu mungkin Lebih kecil Kalau beda-beda Lo itu kok gitu ya Maksudnya apa ya Terus saling komunikasi Lo sampean kok begitu Maunya apa Tapi kalau Seragam Alah Ya podo'ai Koyo aku wingi Sama aja Kalau sama aja Semangat untuk Ta'aruf Mesti lebih kecil Tapi kalau beda Semangat ta'arufnya Lebih besar Rasa ingin tahunya Kan manusia itu Punya rasa ingin tahu Maka Oleh Allah Biar manusia ini Kompak Dibikin beda-beda Biar saling sapa Saling ingin belajar Cuma hari ini Manusia itu Begitu beda Sering-sering Anggap yang lain itu Musuh Saingan Kompetitor Akhirnya Suubawa Koba ilahnya Nggak jadi Ta'aruf Lita arofunya Nggak jadi Saling bermusuhan Lita bahu Saling Benci-membenci Itu yang terjadi Maunya Kelompokku sendiri Rasku sendiri Yang jenisku sendiri Yang harus survive Jadi Al-Quran Maunya Husnudzon Kitanya Suudzon Al-Quran Bilang Sifat dasar Manusia itu Baik Kita ikut Beberapa Filosof Barat Yang bilang bahwa Sifat dasar Manusia itu Jahat Saling Memangsa Jadi kita Sebenarnya Secara Nggak sadar Mendukung Teori-teori Jahat Tentang manusia Karena kita Sendiri Jahat Oke Jadi yang kedua Itu ya Dasar Sosialisme Islam Maka ingat-ingatlah Kita butuh Ta'aruf Setelah ini Boleh kalau ada Yang mau ta'aruf Masa sudah Berminggu-minggu Berbulan-bulan Cuma lirik-lirikan Aja Oke Terus Yang ketiga Dari Hadis Itu kan ada Hadis Itu kan ada hadisnya Nabi Lafad Liarobiyin Ala A'jamiyin Ila Bitaqwa Nggak Arab Nggak Arab Itu Nggak Masalah Manusia itu Egaliter Manusia itu Setara Sama-sama Manusianya Nggak ada Yang lebih utama Arab Atau bukan Kalau Diterjemahkan Ke Indonesia Mungkin Habib Atau Nggak Habib Sama saja Sama-sama Manusianya Orang Tidak jadi Lebih mulia Dengan status Kearapannya Kehabibannya Kejawaannya Kesumateraannya Kejakartaannya Nggak Yang bikin Lebih mulia Itu Takwanya Kan itu Hadisnya Nabi Jadi Dasar Sosialisme Islam Itu ya Itu tadi Antara lain Kita sama-sama Manusianya Nggak ada Yang lebih utama Takwa itu kan Perilaku Lahir Batin kita Menjalankan Yang baik-baik Menjauhi Yang buruk-buruk Berarti apa Itu yang Membedakan Bukan Arap atau Tidaknya Maka Berlomba-lombanya Di situ Nggak usah Peduli sama Perbedaan Perbedaan Yang sifatnya Fitroh Niscaya Jadi Itu yang ketiga Yang keempat Ya Dasarnya Adalah Hadisnya Nabi Yang artinya Allah Hanya satu Manusia Manusia itu Sebenarnya Hakikatnya Satu Dan agama Itu Hakikatnya Juga Satu Semuanya Sumbernya Memang Satu Yaitu Allah Jadi Tuhan Satu Manusia Itu Satu Agama Itu Satu Istri Juga Satu Boleh Boleh Nambah Tapi Satu Kalau Masih Kurang Ya Nambah Lagi Satu Oke Pokoknya Sici Sama Kayak Istrinya Cuma Satu Cuma Satu Di Jogja Satu Di Surabaya Satu Di Jakarta Ya Oke Itu Maunya Nabi Kita Ini Satu Level Sama Sama Manusia Sumbernya Dari Allah Yang Satu Agama Juga Begitu Hakikatnya Agama Itu Satu Ajaran Agama Itu Satu Jadi Ini Dengan Dasar Ini Menurut Pak Jokro Islam Itu Sosialis Bukan Kompetisi Siapa Yang Kuat Dia Yang Menang Kayak Versinya Kapitalisme Bukan Siapa Yang Mampu Dia Yang Bisa Menguasai Tidak Begitu Karena Kita Orang Manusia Yang Sama Di Level Yang Sama Harus Kerjasama Manusia Memang Secara Fitroh Beda-beda Maka Harus Kerjasama Itulah Dasar Dari Sosialisme Islam Terus Nah Ada Ilustrasi Yang Dipakai Oleh Pak Jokro Kalau Tidak Percaya Islam Itu Mengajarkan Sosialis Ada Tiga Contoh Coba Dilihat Bagaimana Beberapa Ajaran Islam Itu Baunya Sangat Sosialis Yang Pertama Apa Jumatan Yang Kedua Idul Fitri Dan Yang Ketiga Haji Itu Kan Maknanya Sangat Sosialis Egaliter Egaliter Bahkan Nanti Di Beberapa Konsep Sosialisme Religius Sosialisme Islam Kayak Di Alisari Ate Rukun Islam Yang Lima Itu Itu Tiga Tiganya Sifatnya Sangat Sosialistik Sahadat Sahadat Itu kan Tauhid Tadi Saya Bilang Tauhid Itu kan Konotasinya Egalitarian Ia kan Egaliter Karena Semua Makhluk Sama Karena Di atas Makhluk Hanya Ada Allah Sholat Sholat Itu Utamanya Adalah Jamaah Kebersamaan Dan Dalam Sholat Egaliter Kan Apa Ada Sholat Itu Terus Yang Depan Bagian Pak Lurah Jatahnya Pak Lurah Kan Tidak Ada Ya Siapa Datang Mau Paling Depan Boleh Di Belakang Juga Boleh Yang Datang Belakangan Saling Mempersilahkan Kedepan Ya kan Saya Tidak Tau Kalau Di Mana-mana Orang Ngantri Itu Rebutan Kecuali Sholat Kalau Sholat Itu Ada Lowang Mesti Gini Silahkan Silahkan Tidak Ngerti Aku Padahal Orang Harusnya Rebutannya Disitu Tapi Kalau Ngantri Tiket Film Ya Kita Maunya Cepet Cepet Ngantri Apa Saja Maunya Cepet Cepet Macet Juga Kita Cepet Kecuali Sholat Kalau Sholat Itu Ada Silahkan Silahkan Tinggal Melangkah Segitu Saja Emane Tapi Kita Selalu Begitu Padahal Itu Contohnya Nabi Melatih Egalitarian Kita Sejajar Setara Yang Rapet Disuruh Rapet Sampai Diibaratkan Kakinya Nyenggol Pundaknya Saling Bersentuhan Yaitu Simbolisme Enggak harus Dipecet Beneran Kakinya Diinjak Beneran Nanti Nanti Bisa Tawuran Gara-gara Injek Injek Simbolismenya Yang Lurus Yang Rapet Meskipun Tidak harus Lurus Terus Dilihat Lurus Lurus Kan Sering Begitu Mending Dirasakan Sudah Lurus Menunjukkan Keguyupan Kebersamaan Itu Karakter Sosial Apalagi Yang ketiga Zakat Apalagi Zakat Kepedulian Sosialnya Sangat Terasa Puasa Puasa Itu kan Latihan Kita Merasakan Saudara-saudara Kita Yang Tidak Mampu Yang Untuk Makan Saja Susah Itu kan Bau Sosialnya Luar Biasa Apalagi Haji Haji Kostumnya Saja Sudah Tidak Ada Bedanya Antara Presiden Sama Gelandangan Podo Pakai Baju Ikhrom Itu kan Konotasi Sosialnya Kuat Jadi Simbolisme Ibadah Dalam Islam Itu ternyata Orientasinya Tidak Cuma Vertikal Tapi Juga Horizontan Jadi Tidak Cuma Dituntut Tanggung Jawab Untuk Dekat Sama Allah Ibadah Tapi Juga Tanggung Jawab Untuk Ngopeni Alam Semesta Kita Sebagai Khalifah Dan Itu Yang Pak Jokro Disebut Sosialisme Islam Jadi Sosialisme Di tulisan lain Menyebutnya Sosialisme Cara Islam Bukan Sosialisme Barat Yang Diislamkan Oke Nanti ada Beberapa Kajian Kontemporal Tentang Islamisasi Ilmu Islamisasi Ilmu Itu kan Kebanyakan Teori Barat Yang Diislamkan Atau Teori Islam Yang Dibaratkan Kalau Di Pak Cokro Tidak Begitu Sosialisme Islam Itu Ajaran Islam Itu Sendiri Tidak Usah Dihawah Coraknya Sudah Sangat Sosialis Itu Namanya Sosialisme Islam Terus Ada Dua Pilar Sosialisme Islam Pilar Yang Pertama Kedermawanan Omong Kosong Kalau Orang Ngomong Sosialisme Ngomong Persaudaraan Kebersamaan Kalau Tidak Ada Kedermawanan Kita Saudara Kita Manusia Yang Sama Kita Tapi Terus Pelit Tidak Ada Gunanya Gunanya Kesadaran Egaliter Kepedulian Persaudaraan Itu kan Untuk Biar Kita Mudah Berbagi Tidak Ada Yang Satu Sangat Seneng Yang Satu Sangat Susah Kan Arahnya Kesitu Tidak Sekedar Merasa Kita Manusia Yang Sama Tapi Juga Berbagi Kesedihan Dan Kesenangan Yang Sama Di Antara Jalannya Kedermawanan Harus Ada Kedermawanan Kalau Tidak Ada Kedermawanan Yang Tadi Diomongkan Di Depan Semuanya Itu Omong Kosong Kedermawanan Itu Kerelaan Setiap Orang Untuk Berbagi Dengan Apa Yang Dia Miliki Kalau Di Quran Bahkan Kamu Belum Disebut Bertakwa Kalau Belum Berikan Yang Kamu Cintai Jadi Bukan Sesuatu Yang Sudah Bekas Jadi Bukan Hanya Mantan Yang Dikasihkan Ke Orang Lain Tapi Lebih Abdol Lagi Yang Masih Dicintai Jadi Kalimannya Al-Quran Kan Begitu Belum Disebut Bertakwal Sebelum Memberikan Tun Fiku Mimma Tuhibun Jadi Kalau Pengen Jadi Orang Mulia Berikan Yang Kamu Cintai Itu Kalau Yang Dikasih Mau Kadang-kadang Kamu Cinta Tapi Yang Dikasih Tidak Mau Kayak Gitu Dikasih Pak Barang Maksudnya Bukan Orang Nanti Kamu Orang Terus Jadi Kedermawanan Kenapa sih Kedermawanan Itu Karakter Dari Sosialisme Islam Karena Dalam Kedermawanan Yang Pertama Orang Bisa Menaklukkan Egonya Mengorbankan Dirinya Tidak Mementingkan Diri Sendiri Atau Kelompok Ciri Paling Gampang Kalau Kalau Ada Orang Teriak Teriak Ceramah Nasih Hati Orang Maksa Maksa Orang Untuk Kita Harus Cinta Tanah Air Kita Harus Peduli Sesama Tapi Dia Sendiri Tidak Dermawan Ceramah Ayo Nyumbang Nyumbang Ngumpul Semua Lu Saya Kan Panitianya Yang Lain Disuruh Dermawan Dia Ngagune Panitia Oke Itu Menunjukkan Bahwa Kita Enggak Cuma Ngomong Egalitarian Itu Ada Efeknya Rela Berkorban Untuk Yang Lain Enggak Harus Saya Duluan Kepentingan Saya Depending Dulu Nanti Kita Seneng Bareng Bareng Itu Semangat Kedermawanan Bisa Saya Beli Mobil Yang Terbaru Edisi Baling Baru Enggak Edisi Di bawahnya Dikit Yang Sebagian Kasih Saudara Saudara Yang Mungkin Cuma Butuh Sepeda On Tile Itu Kedermawanan Kepedulian Sosial Meskipun Bukan Konyol Bukan Altruis Kalau Altruis Itu Dirinya Sengsara Orang Lain Yang Bahagia Tidak Konyol Bahagia Bareng Bareng Susah Jangan Terlalu Jauh Jaraknya Memang Ada Orang Tertentu Sumpah Tapi Tidak Usah Jauh 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 Jaraknya Kita Berbagi Dikit Biar Mereka Juga Merasakan Hidupnya Lebih Bahagia Seperti Kita Juga Lebih Bahagia Dengan Yang Kita Miliki Dia Dengan Yang Kita Kasih Lebih Bahagia Rasa Itu Kan Tidak Kualitatif Tapi Kualitatif Kita Sama Sama Lebih Bahagia Meskipun Jenisnya Beda Terus Yang Kedua Berbagi Kesejahteraan Itu Pasti Terus Membantu Orang Kalau Kita Berbagi Itu Membantu Orang Meningkatkan Self Esteem Harga Diri Orang Orang Yang Tertindas Orang Orang Yang Terpinggirkan Bahwa Mereka Ini Juga Masih Exist Masih Kita Perhatikan Masih Kita Anggap Manusia Makanya Kita Bantu Sehingga Dia Tidak Mengutuk Kemiskinannya Dia Tidak Merasa Hina Dengan Dia Miskin Itu Pahala Luar Biasa Jadi Mengorbankan Kepentingannya Untuk Orang Lain Misalnya Kamu Punya Teman Satu Kos Kamu Punya Pacar Dia Tidak Punya Tidak Harus Setiap Malam Minggu Kamu Apel Dari Satu Bulan Mungkin Satu Minggu Kamu Sama Teman mu Itu Yang Satu Kasian Dia Tiap Malam Minggu Sendirian Misalnya Itu kan Berbagi Dia Merasakan Malam Minggu Tidak Sendiri Meskipun Hanya Satu Minggu Kamu Terkurangi Satu Tapi Di Minggu Yang Lain Kamu Bisa Sama Dia Itu Contoh Kedermawanan Yang Kamu Cintai Kan Begitu Oke Ini loh Hakikatnya Kedermawanan Itu Jadi Dermawan Itu Bukan kok Terus Rata Orang Semuanya Punya 10 ribu Bukan Begitu Bukan Sama Rata Katanya Pak Jokro Tapi Sama Rasa Kalau Kamu Bahagia Yombok Kamu Bikin Yang Lain Yang Sedang Tidak Bahagia Itu Bahagia Meskipun Kadar Kuantitas Bahagianya Beda Kalau Kamu Bahagianya Punya Mobil Baru Tetanggamu Itu Mungkin Hanya Punya Sepeda Ondel Baru Sudah Bahagia Kamu Berbagi Dikit Itu Maunya Jadi Hakikatnya Kedermawanan Itu Bukan Ratanya Tapi Rasanya Kalau Sedang Susah Ya Susah Bareng Bareng Meskipun Mungkin Level Susah Beda Kesulitan Yang Ditempuh Beda Sedang Seneng Juga Begitu Jadi Yang Dilahirkan Adalah Sama Rasa Kita Senasib Ya Terus Pilar Yang Kedua Kalau Tadi Kedermawanan Yang Kedua Persaudaraan Jadi Sosialisme Itu Omong Kosong Kalau Tidak Ada Persaudaraan Kalau Menganggap Rival Kita Tiap Hari Menganggap Yang Lain Saingan Kalau Di Pak Cokro Disebut Kata Dasar Sosialisme Dari Bahasa Bahasa Latif Sosius Bahasa Belanda Maker Bahasa Indonesianya Sahabat Teman Bahasa Jawa Ini Konco Bahasa Arab Sohabah Jadi Pertemanan Makanya Nabi Sama Sahabatnya Itu Sangat Egaliter Tidak Disebut Murid Tidak Disebut Santri Santri Santrinya Nabi Misalnya Abu Bakar Umar Kan Tidak Begitu Sahabat Sahabatnya Nabi Egaliter Makanya Oleh Pak Cokro Disebut Sosialis Islam Jadi Pertemanan Dasarnya Persaudaraan Saya bilang Tadi Kalau Saudara Kan Mudah Apa-apa Lebih Enak Kalau Memberi Sama Saudara Itu Kan Tidak Berat Tapi Kalau Ke Orang Lain Kita Beratnya Luar Biasa Terus Ya Zaman Dulu Katanya Pak Cokro Ini Baru Geser Ke Islam Jadi Zaman Dulu Sosialisme Ini Misalnya Zaman Nabi Itu Sukses Luar Biasa Kenapa Semangatnya Semangat Agama Agama Itu kan Menyentuh Dasar Emosi Kita Cuma Belakangan Gerakan-gerakan Sosialis Katanya Pak Cokro Mulai Meninggalkan Agama Apalagi Yang Basisnya Mak Dan Kawan-kawan Hasilnya Apa Jadi Materialistik Itung-itungan Materi Siapa Yang Dapat Lebih Banyak Jatuhnya Yang Seperti Kita Saksikan Jungkir Baliknya Sosialisme Runtuhnya Banyak Negara Komunis Kenapa Kehilangan Visi Tuhannya Kehilangan Visi Agamanya Padahal Justru Sejak Awal Tadi Pak Jokro Mengingatkan Perekat Yang Paling Kuat Bagi Orang Yang Beragama Itu Agamanya Yang Bisa Sangat Menggerakkan Orang Yang Beragama Yang Percaya Sama Agamanya Itu Agamanya Maka Agama Agama Harus Jadi Sumber Solusi Jadikan Dia Kekuatan Jangan Sebaliknya Saya Bilang Tadi Agama Sering Jadi Sumber Masalah Dia Jadi Blok Bagi Pengembangan Diri Kita Dia Jadi Penghalang Kita Salah Memposisikan Agama Dulu Gerakan-gerakan Sosialis Yang Dilakukan Oleh Para Nabi Itu Sukses Kenapa Dasarnya Agama Ya Kayak Sosialisme Yang Digagas Soleh Pak Jokro Jadi Kelirunya Di Situ Katanya Pak Jokro Jadi Persaudaraan Dasar Yang Kedua Baik Kedermawanan Atau Persaudaraan Basisnya Agama Makanya Disebut Sosialisme Islam Kenapa Islam Indonesia 90% Muslim Kalau Ingin Berjuang Membebaskan Diri Dari Pembas Penjajahan Belanda Yang Muslim Kompak Perjuangan Sudah 90% Sukses Tinggal Beberapa Yang Lain Kan Itu Logikanya Pak Jokro Jadi Kalau Ini Bisa Dimanfaatkan Ini Kekuatan Yang Luar Biasa Sebenarnya Logika Ini Bisa Kita Pak Hari Ini Cuma Sayangnya Kita Sudah Terlanjur Fragmentasinya Luar Biasa Kita Pecahnya Terlalu Banyak Jadi Kumpul Ini Pelan-pelan Satu-satu Disadarkan Mau Cuma Yang Menyadarkan Harus Dari Kelompokku Kalau Dari Kelompok Yang Lain Sesat Semua Logika Kita Kan Begitu Sekarang Itu Yang Agak Susah Kita Bersatu Lagi Terlalu